Dua warga Kelurahan Manggahang, Balendah, Kabupaten Bandung menangkap seekor buaya muara di aliran Sungai Citarum, kawasan Parung Halang. Hewan tersebut diduga merupakan buaya yang merasahkan warga beberapa waktu lalu karena kerap kali muncul di permukaan Sungai Citarum di kawasan Malakasari dan Parung Halang, Balendah. Seekor buaya muara ditangkap Alo dan Eman, dua warga kampung Sindang Sari, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Buaya berukuran kurang lebih 1 meter ini ditangkap Alo dan Eman di aliran Sungai Citarum, Kampung Parung Halang, Keturahan Andir, Balendah, Selasa Dini Hari. Permula saat Alo dan Eman yang kesehariannya bekerja sebagai pencari ikan gabus, tengah melakukan rutinitas mereka Selasa Dini Hari di aliran Sungai Citarum, Kampung Parung Halang. Alo dan Eman yang mencurigai gerak-gerik sebuah benda berwarna merah saat disorot menggunakan lampu senter, langsung mendekati dan menyetrum benda tersebut. Ternyata benda tersebut seekor buaya muara. Usai disetrum, buaya yang lemas langsung dimasukkan ke dalam karung, dibawa pulang Alo dan menjadi tontonan warga setempat. Buaya muara yang kini berada di rumah Alo di Kampung Sindang Sari, tengah menunggu dijemput petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat. Sebelumnya, buaya berukuran 1 meter ini sempat menggegirkan warga karena kerap kali muncul ke permukaan Sungai Citarum di kawasan Kampung Malakasari dan Parung Halang, Balai Endaka, Bupatan Bandung. Petugas BBKSDA Jawa Barat dan Kebun Binatang Bandung juga sempat berupaya menangkap buara muara ini, namun gagal. Rezitya Prasaja, Bandung TV Petugas BBSDA Jawa Barat dan Kebun Binatang Bandung.